Intro Film Heiji menceritakan tentang kisah pangeran Yeoning putra dari Dongyi yang merupakan keturunan orang rendahan Di tahun 1719, masa terakhir kekuasaan Raja Sukjong telah menyebar rumor di seluruh negeri bahwa putra mahkota Mandul Maka partai Soin yang mendominasi istana pada saat itu terbagi menjadi dua, yaitu Noron dan Soron Sehingga mereka bersaing untuk menuju pangeran sebagai raja Pihak Noron mendukung Yitan atau pangeran Milpung, sedangkan pihak Soron mendukung Yehwon atau pangeran Yeonryong Cerita pun dimulai dengan seorang pria dan wanita yang sedang mengobrol di atas kapal berlayar di lautan lepas Singkatnya, pria tadi pun sampai di tempat penjual kuda Penjual kuda itu meminta bantuan kepadanya mengikuti ujian untuk menggantikan seseorang Dan sebagai rasa terima kasih, ia pun memberikan seekor kuda Lalu penjual itu mengatakan agar tidak melewati Gaedong Karena jalannya berantakan akibat Perdana Menteri diperiksa semalam Hal itu pun membuat heboh para warga Terlihat Perdana Menteri Noron yang bernama Kim Changjung marah Karena adanya pemeriksaan malam kepada dirinya Tak lama datang seorang pria bernama Tuan Min dan memarahi Perdana Menteri Di istana, kepala inspektur datang Mereka membicarakan tentang rumor putra mahkota yang akan digantikan pangeran Milpung atau pangeran Yeonryong Ketua inspektur marah dan menanyakan alasan Sah Hyunpung menyerang Perdana Menteri Noron Padahal Noron mendukung pangeran Milpung Berpindah di ruangan Sah Hyunpung Yang belum tahu Sah Hyunpung ini mirip seperti kepolisian ya guys Terlihat ketua inspektur marah kepada beberapa anggotanya Karena telah melakukan pemeriksaan malam tanpa seizinya Di pagi hari banyak orang berkumpul untuk melaksanakan ujian negara termasuk pria tadi Tak lama datang seseorang bernama Bak Munsu Yang ternyata ia adalah seorang pria yang banyak bicara Singkat cerita ujian negara pun selesai Tak sengaja Bak Munsu melihat identitas di lembar pria itu yang bertuliskan No Taipyong berumur 52 tahun Bak Munsu yang mengetahui pria itu adalah seorang pengganti berusaha menghentikannya Namun ia langsung mengumpulkan lembar jawaban dan kabur Bak Munsu pun berusaha mengejarnya Seketika aksi kejar-kejaran itu pun terhenti saat pangeran Yeonryong lewat Semua orang tertunduk diam Anehnya pria itu malah kabur Tiba-tiba pangeran Yeonryong menghampiri pria itu Dan ternyata pria itu adalah kakaknya bernama pangeran Yeonning Yang merupakan putra Dongyi Di kerajaan terlihat pangeran Milpung yang sedang menampilkan tarian pedang Semua orang terlihat kagum kecuali Ratu Inwon yang menganggap itu terlalu berlebihan Tak lama datang pangeran Yeonryong yang membawa pangeran Yeonning Semua orang nampak terkejut dan terlihat tidak suka dengan dirinya Karena ia keturunan rendahan Di suatu tempat pangeran Milpung memarahi seseorang dan ingin menghabisinya Untungnya pangeran Yeonning datang dan menghentikannya Mereka pun berbincang-bincang Pangeran Yeonning mengatakan bahwa ia tidak tertarik dalam masalah kerajaan yang merebutkan posisi putra mahkota Namun pangeran Milpung mengejeknya bahwa pangeran Yeonning tidak pantas karena ibunya orang rendahan Pangeran Yeonning menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa pangeran Milpung bukan putra raja Yang berarti keturunan tidak langsung Ia juga mengetahui bahwa pangeran Milpung dalang dibalik pemeriksaan malam terhadap perdana menteri Noron Karena untuk menutupi bahwa dirinya telah ketahuan membunuh seseorang Mendengar hal itu pangeran Milpung sangat marah Tak lama datang seorang pria dan mengatakan kepada pangeran Milpung bahwa raja akan membuat titah atas dirinya Di istana semua orang berkumpul Raja Suk Jong mengumumkan akan menenangkan jiwa nenek buyut pangeran Milpung yang tersakiti Yaitu putri mahkota Kang dengan membersihkan namanya Raja memerintahkan untuk mengganti namanya menjadi Minhui Sekaligus memindahkan makamnya di kuil pangeran Sohyeon Ratu Inwan nampak protes dengan keputusan sang raja Karena ia tak ingin pangeran Milpung mengganti posisi putra mahkota Malam harinya pangeran Yeoning pulang ke rumahnya yang berada di Jeongdong Di sana ia melihat istrinya yang memarahi seorang pelayan Dan pangeran Yeoning pun menghentikannya Di sisi lain Pak Munsu meminta bantuan kepada Jeongso dan anak buahnya Ia mendesak Sayonbu untuk menyelidikinya Padahal mereka malas untuk menangani kasus tersebut Di sebuah ruangan Tuan Min Perdana Menteri Noron dan Ketua Sayonbu Sedang berdiskusi tentang masalah pangeran Milpung Tuan Min berkata bahwa beberapa inspektur Menyelidiki beberapa pembunuhan Dan mereka mencurigai pangeran Milpung Ia juga berkata bahwa pangeran Milpung banyak kekurangan Akan tetapi kekurangan itu dapat mereka manfaatkan Di luar Tuan Min memerintahkan Ketua Sayonbu Untuk menjadikan Inspektor Wibyongju menjadi pemimpin tim inspektur Di rumah pangeran Yeoning Ia terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata Pangeran Milpung yang melakukan permintaan pengganti ujian Pria itu juga mengatakan tentang rumor daftar kematian Tan Dimana mayat terus-terusan menumpuk di dekat pangeran Milpung Pangeran Yeon Ryong juga mengetahui rumor daftar kematian Yang dicatat oleh pangeran Milpung setelah membunuh Di sisi lain pangeran Milpung nampak gelisah Karena telah membunuh banyak orang Namun ia tidak peduli akan hal itu Dan tetap membunuh yang kemudian mengubur mayat itu Serta menulisnya dalam daftar kematian Dan ternyata pria yang barusan dia bunuh adalah No Tae Pyong yang merupakan paman dari seorang wanita hamil yang dibunuh pangeran Milpung Ia meminta tolong kepada pangeran Milpung untuk meloloskan ujian negara Dan dia akan tutup mulut tentang pembunuhan itu Akan tetapi dirinya malah dibunuh oleh pangeran Milpung Di tempat lain pangeran Yeoning terus memikirkan daftar kematian milik pangeran Milpung Ia juga penasaran alasan pangeran Milpung membutuhkan pengganti ujian No Tae Pyong Keesokan harinya pangeran Yeoning akan mengikuti kontes berburu yang diadakan oleh pangeran Milpung Karena ia penasaran tentang rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya Di Sa Hyun Bu, seorang wanita bernama Yeo Ji Menyamar menjadi laki-laki untuk pergi ke tempat kontes berburu yang diadakan pangeran Milpung Tujuannya adalah mencari daftar kematian Di tempat kontes tersebut, pangeran Milpung mengumumkan Bahwa barang siapa yang menangkap buruan terbesar akan mendapat kata emas dengan ukiran nama pangeran Milpung Di tempat lain, hasil ujian negara pun akhirnya diumumkan Mbak Mun Su yang berada di sana sangat kaget saat mengetahui bahwa No Tae Pyong mendapat peringkat pertama Kembali di hutan, terlihat Yeo Ji mengendap-endap masuk ke tenda pangeran Milpung Ia pun menemukan sebuah kota dan tak diduga pangeran Yeoning mempergokinya Ia juga penasaran dengan isi dari kota itu Namun Yeo Ji menendang kemaluan pangeran Yeoning dan langsung kabur Akan tetapi ia malah ketahuan oleh pangeran Milpung Akhirnya ia pun terpojok Untungnya pangeran Yeoning datang tepat waktu dan mengatakan Bahwa orang itu adalah seorang wanita Ia mengecek pangeran Milpung yang beraninya sama seorang wanita Pangeran Yeoning yang ingin menyelamatkan Yeo Ji Mengarahkan panahnya ke arah pangeran Milpung yang membuatnya ketakutan Mereka mengira bahwa bidikannya melesat Namun ternyata Ya ia membidik babi hutan dan memanfaatkan kekacauan itu untuk mengajak Yeo Ji kabur Pangeran Milpung dan pasukannya pun langsung mengejarnya Pangeran Yeoning menyuruh Yeo Ji pergi Sedangkan ia akan mengatasinya sendiri Dirinya yang juga penasaran dengan isi dalam kota itu Meminta Yeo Ji untuk bertemu di jembatan Guangton pukul 10 malam Pangeran Yeoning pun menyerang para pasukan Pangeran Milpung yang tak terima langsung menghadapinya sendiri Dan duel antar kedua pangeran pun terjadi Pangeran Milpung berhasil dilumpuhkan hingga membuat hidungnya mengeluarkan darah Tak disangka ternyata Raja Suk Jong berada di sana Sang Raja menganggap Pangeran Yeoning selalu membuat masalah Akibat kejadian tersebut Pangeran Yeoning dibawa ke kementerian kehakiman Petugas di sana pun menginterogasi Pangeran Yeoning Tak diduga Pangeran Yeoning melakukan sesuatu yang sedikit aneh dan lucu Untuk mengelabui petugas Ia mengaku lebih tertarik dengan seorang pria Raja yang mengetahui jawaban Pangeran Yeoning menganggap hal itu sangat konyol Kemudian di suatu tempat Pangeran Yeoning dan Pangeran Yeonryong mengobrol Pangeran Yeoning memberikan nasihat kepada Pangeran Yeonryong Lalu ia mengatakan tentang daftar kematian Tan Dan menganggap hal itu dapat dijadikan kelemahan Pangeran Milpung Di Sahyeonbu, Yeoji sangat kecewa setelah membuka kotak milik Pangeran Milpung Karena isinya hanyalah bunga-bunga kering Di luar ruangan, temannya mengatakan bahwa Bak Munsu mencari seseorang yang menjadi pengganti dalam ujian Setelah melihat gambar pria itu, Yeoji pun terkejut Apalagi setelah ia mendengar nama No Taepyeong Kemudian Yeoji pun datang ke jembatan Guangton menemui Pangeran Yeoning Sesuai perjanjian Pangeran Yeoning juga nampak bingung dengan isi dari kota itu Yeoji pun penasaran dengan identitas Pangeran Yeoning Namun, Pangeran Yeoning tidak mau memberitahunya Yeoji ternyata sudah mengetahui bahwa pria itu adalah Pangeran Yeoning Mendengar hal itu, Pangeran Yeoning pun langsung pergi Akan tetapi, di luar ruangan ia diadang oleh Bak Munsu Ternyata, Bak Munsu dan Yeoji telah bekerja sama Di sisi lain, Pangeran Milpung mengamuk karena kesal dengan Pangeran Yeoning Ia mengacak-ngacak rumah milik salah satu menteri Tuan Min yang baru saja datang nampak kesal dengan sikap arogan Pangeran Milpung Tiba-tiba, ia langsung menampar Pangeran Milpung dan memarahinya Kembali ke Pangeran Yeoning Bak Munsu pun langsung marah-marah kepada dirinya Yeoji berusaha menengahinya dan menanyakan tentang Noh Taepyeong Namun, Pangeran Yeoning tidak mengaku Lalu, Yeoji mengatakan bahwa Noh Taepyeong adalah paman dari wanita yang meninggal bulan lalu Ia telah diperkosa oleh Pangeran Milpung hingga membuat wanita itu bunuh diri Akan tetapi, Sahyeonbu menganggap itu kasus pembunuhan yang dilakukan Pangeran Milpung Namun, Pangeran Yeoning hanya diam saja Bak Munsu yang baru saja mengetahui bahwa pria itu adalah Pangeran Yeoning sangat kaget Pangeran Yeoning memikirkan tentang teka-teki yang mulai menyatu Pangeran Milpung membiarkannya ikut ujian untuk menutup mulut Noh Taepyeong Tapi, ia bingung karena Noh Taepyeong tiba-tiba menghilang Keesokan harinya, di istana, Raja bertanya kepada salah satu menteri Apakah Pangeran Milpung akan pantas menjadi raja Sang menteri itu terlihat seperti membela Pangeran Milpung Ternyata, Raja juga mendengar rumor daftar kematian Tan Sang menteri pun langsung menyanggahnya bahwa itu belum tentu benar Di sisi lain, terlihat Pangeran Milpung menghajar penjual kuda Karena membuat Noh Taepyeong peringkat pertama dalam ujian negara Ia juga memerintahkan untuk membunuh orang yang menjadi pengganti ujian Di Sayonbu, Yeoji melaporkan bahwa orang pengganti ujian itu adalah Pangeran Milpung Mereka juga bingung dengan menghilangnya Noh Taepyeong Yeoji mengatakan bahwa Pangeran Milpung punya petunjuk Sehingga ia telah meminta Bak Munsu menyelidiki Pangeran Milpung Sehingga Bak Munsu pun terus mengikuti Pangeran Milpung dimanapun ia pergi Di rumah penjual kuda, Pangeran Yeo Ning menemuinya Penjual kuda itu mengatakan bahwa Pangeran Milpung menyuruhnya untuk membunuh pengganti ujian itu Yang berarti membunuh Pangeran Yeo Ning Ia ingin Pangeran Yeo Ning pergi untuk sementara dan akan memanipulasi kematiannya Dengan menyerahkan mayat seorang pengemis Di malam hari, seorang pendongeng melaporkan kepada seorang pria bahwa terdapat wanita yang memberikan sebuah lembaran kertas Pendongeng itu menganggap hal itu tidak perlu diceritakan Akan tetapi, pria itu menyuruhnya untuk menceritakan semuanya Dan jika terjadi sesuatu, ia akan membantunya keluar dari ibu kota Keesokan harinya, pendongeng itu pun menceritakan di berbagai tempat tentang seorang janda muda hamil yang dibunuh Pangeran Milpung Akan tetapi, hal itu dimanipulasi seakan bunuh diri Tidak hanya itu, desas disus bahwa pamannya juga dibunuh Pangeran Milpung Rumor itu pun dengan cepat menyebar secara luas Raja yang mendengar hal itu memerintahkan untuk menyelidikinya dengan terperinci Ia juga memerintahkan untuk memberi tahu Pangeran Yoning untuk datang ke istana Para inspektur Sah Hyun Bu langsung mendiskusikan masalah tersebut Rumor itu mengatakan bahwa No Tae Byung sudah mati Dan pendongeng yang membawa cerita itu sudah pergi dari ibu kota Jika No Tae Byung benar dibunuh, maka mereka harus menemukan jasadnya Agar bisa membuktikan kesalahan Pangeran Milpung Saat Yeo Ji menyiram bunga yang berasal dari Hadong Ia pun kepikiran sesuatu dan langsung bergegas mengecek kotak berisi bunga itu Yang ternyata bunga itu sama dengan pohon tempat wanita itu tewas Di malam harinya, terdapat beberapa orang menuju ke hutan Dan Pangeran Yoning mengikutinya secara diam-diam Dia hampir saja ketahuan Untungnya terdapat suara serigala yang dapat mengalihkan perhatian mereka Tiba-tiba muncul bak munsu yang ternyata suara serigala bersumber darinya Kemudian terlihat orang-orang itu menggali tanah yang sepertinya akan memindahkan jasad Penggalian itu pun terhenti ketika ada orang yang ternyata itu adalah Yeo Ji Ia melihat bekas galian Ketika akan menggalinya, tiba-tiba seseorang akan menyerangnya Untungnya Pangeran Yoning langsung memanahnya Semua orang pun keluar dan menyerang Yeo Ji Bak munsu pun ikut membantu Yeo Ji Dengan kehebatan Pangeran Yoning Ia dapat memanah di tengah kegelapan Setelah orang-orang itu kabur Yeo Ji langsung menggalinya Dan betapa kagetnya ternyata jasad itu adalah No Taipyong Singkat cerita, Pangeran Yoning pun datang ke istana menemui sang raja Terlihat raja meremehkan Pangeran Yoning Ia menanyakan kenapa Pangeran Yoning tidak bisa hidup lebih baik meskipun keturunan rendahan Raja juga mengatakan Bahwa hatinya makin sakit tiap kali melihat betapa pantasnya Pangeran Yoning menjadi raja Terlihat sebenarnya sang raja sangat berharap kepada putranya itu Sebelum dirinya meninggal Ia meminta kepada Pangeran Yoning untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya sangat layak Di rumah Pangeran Yoning Inspektor Wi menemuinya Ia ingin Pangeran Yoning bersaksi bahwa Pangeran Milbung telah memerintahkan orang untuk menggantikan ujian No Taipyong Akan tetapi Pangeran Yoning terlihat tidak peduli akan hal itu Di Sahyeon Bu ketua inspektur mengatakan pada pemimpin tim bahwa posisinya akan digantikan oleh Wi Byung Ju Lalu inspektor Wi pun datang dan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi pemimpin tim Lalu inspektor Wi mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan mahkamah agung untuk menghakimi kejahatan Pangeran Milbung Di mahkamah agung inspektor Wi mengatakan tentang Pangeran Milbung yang telah membunuh No Taipyong Inspektor Wi juga berkata bahwa ia memiliki informan yang merupakan seorang pria yang diperintahkan untuk mengikuti ujian pengganti No Taipyong Kepala inspektur marah dan mengatakan inspektor Wi hanyalah inspektor rendahan Mereka semua yang ada di sana berusaha menutupi kesalahan Pangeran Milbung Namun inspektor Wi tetap berusaha untuk membuktikan kesalahan Pangeran Milbung Inspektor Wi meluapkan kekesalannya karena Sahyeon Bu yang dianggap orang-orang selalu adil Saat ini malah mengabaikan kebenaran demi keselamatan sendiri Mendengar hal itu kepala inspektor emosi Ia menanyakan informan yang dimaksud oleh inspektor Wi Akan tetapi dirinya hanya terdiam Mereka semua menganggap itu hanyalah tuduhan palsu terhadap Pangeran Milbung Karena inspektor Wi tidak bisa menunjukkan informan itu Tiba-tiba Pangeran Yoning datang dan mengaku bahwa dia adalah orang yang menjadi pengganti ujian negara atas perintah Pangeran Milbung Sang kepala inspektor pun terlihat marah mendengarnya Pangeran Yoning menegaskan kembali dirinya memang menjadi pengganti pada ujian negara tersebut Inspektor Han berkeinginan menangkap Pangeran Milbung guna mengungkapkan kebenaran Ia juga tidak akan membiarkan Pangeran Milbung lepas dan tetap akan melaksanakan wawanangnya Wi Byung Ju yang bertugas sebagai pemimpin inspektor pun angkat bicara Ia bisa saja menjadikan Pangeran Milbung sebagai tersangka apabila buktinya jelas Namun hal itu tidak bisa diputuskan bila hanya ada satu orang informan yang kesaksiannya belum jelas Pangeran Yoning akan membawa informan lain yang juga akan menguatkan bukti kejahatan Pangeran Milbung Di sebuah tempat, Yauji yang sedang memburu Gaedol pun akhirnya menemukannya Gaedol pun menyeru anak buahnya untuk menyingkirkannya Dan ia pun berusaha melarikan diri Di saat melarikan diri, dia justru bertemu dengan Pak Munsu Ia sempat melawan, tetapi Pak Munsu berhasil menangkapnya Kemudian Gaedol dibawa ke kantor Sahyeon Bu Di depan Pangeran Yoning dan Inspektur Han, Yauji mengatakan bahwa pria itu mempunyai kesaksian tentang Pangeran Milbung Kepala Inspektur dan pejabat lain yang baru saja keluar dari ruangan pun terlihat panik melihat insiden itu Begitu juga dengan Pangeran Milbung Di kantor Sahyeon Bu, Inspektur Han memerintahkan untuk mengumpulkan para penyidik dan menuju ke rumah Pangeran Milbung Inspektur Han sempat menanyakan alasan pemimpin Byung Ju membuka mahkamah agung Byung Ju pun justru menyuruh Inspektur Han untuk berpihak pada Noron dan menyelamatkan diri Di aula istana, para pejabat Sahyeon Bu dan pendukung Pangeran Yonryong saling membantah satu sama lain atas permasalahan Pangeran Milbung Pihak Sahyeon Bu mengatakan bahwa itu adalah konspirasi untuk menurunkan Pangeran Milbung Tak lama kemudian, Raja Sukjong datang Ia pun menanyakan bagaimana para pejabat Sahyeon Bu bisa menuduh Pangeran Yoning membuat konspirasi itu Tiba-tiba datanglah Pangeran Yoning di sana Ia pun menjelaskan bahwa dia tidak punya niat tersembunyi di balik kasus itu Ia hanya kebetulan saja mengetahui kejahatan Pangeran Milbung Pada akhirnya, Pangeran Yoning yang merasa bersalah meminta kepada Sang Raja untuk diasingkan di Tamna Di sisi lain, Inspektur Han dan pasukannya berhasil mendobrak masuk ke rumah Pangeran Milbung Ia menyuruh Yoji untuk menangkapnya Tiba-tiba, pejabat bidang administrator datang ke sana membawa perintah dari kepala Inspektur Kemudian, Pangeran Milbung menyuruhnya untuk menahan Inspektur Han dan para pasukannya Tak disangka, pejabat itu menjelaskan tujuannya ke sana adalah untuk menangkap Pangeran Milbung itu sendiri Tanpa basa-basi, mereka pun akhirnya menangkapnya Di istana, Raja Sukjong memberitahu Pangeran Nyoning bahwa Pangeran Milbung telah ditangkap Lalu, ia menanyakan kepadanya alasan melaporkan kejahatannya dan minta diasingkan di Tamna Pangeran Nyoning merasa gagal karena ia tidak bisa menjadi putra yang baik seperti perintah Sang Raja Di rumah Inspektur Han, Pangeran Nyoning bersama yang lainnya terlihat sedang menikmati kebersamaan di sana Kemudian, Pangeran Nyoning meminta Inspektur Han untuk tidak memberitahu yang lain mengenai hukuman pengasingan dirinya Inspektur Han pun mengajak Pangeran untuk bermain permainan tradisional Song Hyongdo Mereka pun melanjutkan permainannya di sana Di saat berjalan pulang, Pangeran Nyoning bertemu dengan Pangeran Nyoning Pangeran Nyoning pun mengajaknya untuk masuk ke rumahnya Di sana, Pangeran Nyoning meminta Pangeran Nyoning untuk membatalkan pengasingan dirinya Pangeran Nyoning pun mengaku tidak akan melakukan hal itu Ia tetap akan pergi ke Tamna dalam 3 hari ke depan Karena sebentar lagi Pangeran Nyoning akan menjadi raja Di dermaga mabuk, Pak Munsu menemui Pangeran Nyoning dan Yeoji yang akan menempuh berjalanan jauh Di sebuah tempat, Raja Suk Jong bertemu dengan seorang pejabat Pejabat itu menyerahkan sebuah laporan tentang Pangeran Milpung kepada Sang Raja Alasan Sang Raja tidak membawa kementerian kehakiman ke sana adalah karena Sang Raja mengetahui informasi rahasia milik pejabat itu Kemudian pejabat itu menemui Tuan Mindy kediamannya Ia memberikan laporan tentang Pangeran Milpung yang tadinya diberikan oleh Sang Raja Dengan niat buruknya, pejabat itu mengganti nama dari buku laporan itu menjadi nama Pangeran Yaoning Pangeran Yaoning menunjukkan sebuah lahan yang luas kepada Pak Munsu Dimana itu semua adalah milik Pangeran Milpung Kemudian mereka pun pergi ke sebuah kedai untuk minum bersama Di sisi lain, Yeoji berusaha mencari fakta tentang Pangeran Yaoning dengan menanyakan kepada warga desa setempat Seketika, Yeoji mendengar beberapa rumor buruk tentang Pangeran Yaoning Ia pun segera memberitahu Inspektur Han atas kejadian itu Di biro kepolisian, seorang wanita yang diduga kekasih dari Pangeran Milpung Datang untuk meminta bantuan kepada seorang prajurit agar bisa menemui Pangeran Milpung Ia pun berhasil menemui Pangeran Milpung di tempat dimana ia ditahan Ia juga memberitahu Pangeran Milpung akan segera dibebaskan karena kesaksian Pangeran Yaoning akan dianggap tidak sah Di istana, Sang Raja memanggil Kepala Inspektur untuk menemuinya Ia berpesan kepadanya bahwa yang akan ia katakan hanya akan menjadi rahasia mereka berdua Raja Suk Jong menginginkan Pangeran Yaoning untuk menjadi Raja berikutnya Sementara itu, Tuan Min ingin Pangeran Yaoning untuk menarik kesaksiannya atas Pangeran Milpung dan menjebak Inspektur Han Hal itu merupakan penawaran dari Tuan Min Jika Pangeran Yaoning ingin Pangeran Yonryong tetap terlindungi Jika tidak, Pangeran Yonryong akan mati Di sebuah tempat, Yaoji bertemu dengan Pangeran Yaoning Ia pun terlihat sedih dan menangis di depan Yaoji Di istana, Sang Raja meminta kepada Kepala Inspektur untuk menjadikan Pangeran Yaoning menjadi Raja berikutnya Ia pun menawarkan agar Kepala Inspektur bisa mendukung Pangeran Yaoning menjadi Raja Jika berhasil mewujudkannya, ia akan diangkat menjadi pemimpin Noron oleh Raja Suk Jong sendiri Di pasar, Yaoji dan Pak Munsu bertemu dengan Pangeran Yaoning Pak Munsu pun menawarinya untuk makan siang bersama Namun, Pangeran Yaoning menolaknya Ketika ditanyai tentang masalahnya Ia justru menyuruh mereka pergi ke kantor Sahyeonbu Di kantor Sahyeonbu, Pyongju dan prajuritnya memeriksa secara paksa berkas-berkas yang ada di sana Tak lama kemudian, Yaoji datang ke sana Ia sempat melawan hadangan prajurit di sana Pyongju pun memberikan surat yang berisi bahwa Inspektur Han telah menghasut seseorang untuk mengungkap kesaksian palsu Dan ternyata surat itu dikirim oleh Pangeran Yaoning Inspektur Han pun ditangkap di rumahnya Ia sendiri terkejut ketika mengetahui Pangeran Yaoning membatalkan kesaksiannya Para petugas pun segera membawa Inspektur Han ke kantor pengadilan Pak Munsu yang baru datang mencoba untuk menghalanginya Tetapi Inspektur Han menyuruhnya untuk tidak menghentikan perintah Sahyeonbu Ia berharap Pak Munsu nantinya akan menjadi pejabat Sahyeonbu yang membanggakan Di kediaman Raja Sukjong, Kepala Inspektur Sahyeonbu diberikan sebuah bungkusan kain oleh Sang Raja Sang Raja ingin dirinya memberikannya ke Pangeran Yaoning Di sisi lain, Pangeran Yaoning justru sedang mengadakan pesta bersama penduduk di sebuah rumah hiburan Kemudian, ia pulang menaiki kuda dengan kondisi tak sadarkan diri Jadong yang melihatnya pun langsung menolongnya Yauji dan Pak Munsu mengunjungi rumah Pangeran Yaoning Namun, pelayan dan juga istrinya memberitahu bahwa Pangeran Yaoning belum pulang ke rumah Yauji pun meminta pelayannya agar menyampaikan sebuah pesan darinya Di depan rumah Perdana Menteri Noron, Pangeran Milpung mengucapkan terima kasih karena sudah dibebaskan tanpa ada kendala Tak lama kemudian, Tuan Min datang dan menyapa Pangeran Milpung Mereka pun melanjutkan perbincangannya di rumah Perdana Menteri Noron Di sana, Tuan Min memberitahu bahwa pihak Noron telah mencalonkan Raja baru Pangeran Milpung yang mendengarnya pun panik dan mengatakan Tidak ada yang bisa menyikirkan dirinya untuk menjadi Raja selanjutnya Di istana, Pangeran Yeonryong datang untuk memenuhi panggilan Raja Sukjong Sang Raja berkata akan memberitahu sebuah keputusan yang sulit Namun, ia yakin Pangeran Yeonryong bisa menerimanya Pangeran Yeonryong meminta Sang Raja untuk segera memutuskan siapa penerusnya tanpa menunggu keputusan dari dirinya Raja Sukjong yakin, Pangeran Yeonming akan menjadi Raja yang berbeda dengan dirinya Di depan pintu gerbang Sah Hyunbu, Yaoji dan Pak Munsu meminta Pangeran Yeonming untuk menolong Inspektur Han dengan membuktikannya tidak bersalah Mereka yakin, Inspektur Han masih mempercayai Pangeran Yeonming Di ruangan Sah Hyunbu, Pangeran Yeonming dan Inspektur Han diinterogasi oleh Byungju Pangeran Yeonming mengatakan dirinya ingat di saat Inspektur Han menemunya untuk menangkap Pangeran Milpung Inspektur Han yakin, Pangeran Milpung adalah pelaku atas semua kasus yang ia selidiki Hanya saja ia belum memiliki bukti yang kuat Pangeran Yeonming menegaskan kepada Inspektur Han jika daftar kematian itu ada Maka semua kejahatan Pangeran Milpung akan terungkap Di rumah Pangeran Yeonming, Yaoji dan Pak Munsu sedang membahas tentang lokasi dari buku daftar kematian milik Pangeran Milpung Pangeran Yeonming mengatakan, buku itu sekarang berada di dekat rumah Pangeran Milpung tepatnya di Kuil Yong Hyunsa Di saat mereka akan pulang, Pangeran Yeonming meminta mereka untuk merahasiakan semuanya Di saat baru keluar dari kediamannya, Pangeran Yeonming dicegat oleh Pangeran Milpung di depannya Ia mengaku hanya ingin berpamitan kepada Pangeran Yeonming Di sisi lain, Yaoji mengunjungi tempat di mana Inspektur Han ditahan Ia memberitahu bahwa dirinya bersama Pangeran Yeonming akan menyerang Kuil Yong Hyunsa pada malam hari Tujuannya adalah untuk mencari keberadaan buku daftar kematian Tan Inspektur Han juga berpesan kepada Yaoji bahwa ia akan segera bertemu dengan anak dan istrinya Di sebuah tempat, Pangeran Yeonming mendatangi sekelompok pengemis Ia menanyakan kenapa tidak ada pengemis yang datang ketika dirinya mengadakan pesta gratis di sebuah rumah bordil Pangeran Yeonming juga sudah mengetahui bahwa pimpinan pengemis bernama Dalmun itulah yang menyebarkan rumornya di ibu kota Dia juga yakin ada orang yang berkuasa dibalik tindakannya tersebut Di saat akan pergi, Dalmun memberitahu Pangeran Yeonming tentang kemungkinan Pangeran Milpung mengincar Pangeran Yeonryong yang sedang berada di wilayah Angu Berpindah ke Pangeran Yeonryong, ia meminta izin kepada pendampingnya untuk pergi ke rumah Pangeran Yeonming Dan ternyata di belakangnya, Pangeran Milpung sudah siap untuk membuntutinya Sementara di depan kuil Yong Hyunsa, Bak Munsu dan Yeonji terlihat sedang menunggu Pangeran Yeonming datang Mereka setidaknya akan menunggu 30 menit lagi sebelum langsung menyerang ke sana Inspektur Han yang diizinkan keluar untuk mencari udara segar Tak sengaja mendengar percakapan antara Byungju dan prajuritnya Ia pun langsung menuju ke kantor Byungju untuk melihat surat yang dikirim oleh Tuan Min Tiba-tiba Byungju datang dan mengetahui Inspektur Han berada di dalamnya Inspektur Han pun mengetahui bahwa Byungju adalah suruhan dari Tuan Min untuk memfitnahnya atas penyuapan Inspektur Han marah dan memanggil Inspektur Jang Namun tiba-tiba Byungju menyerangnya dari belakang menggunakan sebuah balok kayu Pangeran Yeonryong yang sedang berjalan sendirian terkejut ketika bertemu Pangeran Milpung di depannya Tanpa basa-basi, Pangeran Milpung mengeluarkan pedangnya dan membunuh Pangeran Yeonryong Pangeran Yeonryong yang tadinya diberitahu oleh Dalmun langsung bergegas menuju tempat tinggal Pangeran Yeonryong Ia melihat Pangeran Yeonryong tergeletak di tengah jalan dalam kondisi sekarat Di Quiliong Hyonsa, Yeoji dan teman-temannya tetap tidak menemukan keberadaan dari buku daftar kematian Tan Dalam kondisi sekarat, Pangeran Yeonryong sempat mengatakan sesuatu kepada Pangeran Yeonning Hal itu berarti Pangeran Yeonning akan menjadi raja untuk negeri ini Pada akhirnya Pangeran Yeonryong pun meninggal dunia Di istana, Raja Sukjong marah besar ketika mendengar Pangeran Yeonryong meninggal dunia Hingga penyakit yang di alaminya kembali kumat Sementara itu, Kepala Inspektur menanyakan kepada Pyongju tentang meninggalnya Inspektur Han Pyongju mengatakan dirinya jatuh mati saat memanjat dinding untuk kabur Di depan rumah Inspektur Han, Yeoji dan Mbak Munsu terlihat sedih ketika melihat Inspektur Han meninggal Seolah-olah mereka tidak mempercayai jika Inspektur Han mati karena kabur Di istana, Ibu Suri menanyakan keadaan Raja Sukjong Putra mahkota pun memberi tahu untuk saat ini Raja tidak bisa bicara Tak lama kemudian, Raja Sukjong meninggal dunia Sementara di depan gerbangsa Yeonbu, Yeoji mencoba memprotes kepada Pyongju Ia akan tetap berusaha mencari seorang kriminal yang membunuh Inspektur Han Pak Munsu yang baru datang pun juga melakukan hal yang sama Tanpa basa-basi, Pyongju menyuruh prajuritnya untuk mengusir mereka semua Di kediaman Tuan Min, tiba-tiba Pangeran Yeonning datang dan ingin menghakimi kematian Pangeran Yeonryong Ia mengatakan Pangeran Yeonryong dibunuh secara sengaja oleh Pangeran Milpung Namun, Tuan Min mengaku keputusannya itu semua adalah bagian dari politik Dia pun menyarankan seharusnya Pangeran Yeonning bermimpi menjadi Raja agar bisa mendapat sedikit kekuasaan Di depan gerbangsa Yeonbu, Yeoji tetap bertahan berdiri di sana untuk memohon agar menelusuri kematian Inspektur Han Pangeran Yeonning yang melihatnya pun kasihan Hingga ia menyuruh seorang anak kecil untuk memberikan sebuah payung kepada Yeoji Satu tahun kemudian, tepatnya di penjara kerajaan Terlihat beberapa penjahat yang mendobrak gerbang dan mereka berhasil melarikan diri masing-masing Di istana, Putra Mahkota sekarang sudah menjadi Raja Baru dengan sebutan Raja Gyeongjong Dirinya akan memulai kegiatan di pagi harinya dengan mengikuti pembelajaran dari Menteri Pendidikan Tetapi, salah satu menteri memberitahunya bahwa ada urusan mededak yang harus menunda pelajaran paginya Di aula istana, Raja Gyeongjong terlihat kugup ketika para menteri memberikan salam di sana Begitu juga di saat dia berbicara Lalu, Perdana Menteri Noron melakukan protes kepada Raja Gyeongjong tentang para tahanan yang kabur dari penjara Sang Raja yang menjawab dengan singkat membuat para menteri yang ada di sana pun terlihat gerget dan marah Tuan Min mengatakan bahwa dirinya harus mengganti Menteri Negara Junior Ia menganggap menteri itu tidak berpengalaman Sang Raja terlihat tertekan pun mengikuti permintaan dari Tuan Min Di pasar, Pangeran Yoning terlihat tertidur di halaman pasar Dal Moon yang melihatnya pun langsung membawanya ke sebuah tempat Ia menyuruh anak buahnya untuk menyiram sang pangeran Namun, dirinya tidak tega melakukan hal itu Akhirnya, Dal Moon sendirilah yang melakukannya Sang pangeran pun terbangun dan kemudian memakai jubahnya di dalam rumah Dal Moon Dal Moon memberitahu bahwa ada beberapa penjahat yang kabur dari penjara kerajaan Setelah itu, Pangeran Yoning bergegas pergi ke kantor kerabat kerajaan Di kantor kerabat kerajaan, Pangeran Yoning menanyakan kepada petugas tentang alasan Para keluarga kerajaan muda banyak yang berada di sana Petugas itu mengatakan akan ada sebuah pertemuan di sana Ia juga memberitahu istana pusat akan mengadopsi putra untuk mewarisi tahta Di tempat Yoji bekerja, seorang pekerja mengeluhkan karena kue berasnya terlalu lembek Setelah itu, bos dari Yoji datang Ia pun langsung mengajak pergi dan memberi uang kepada Yoji Di tengah perjalanan, anak dari Inspekturan menemui Yoji untuk mendampinginya ketika pulang Sesampai di rumah Inspekturan, Pak Munsu dan teman-temannya pun terlihat bahagia ketika Yoji datang Karena mereka sudah lumayan lama tidak bertemu Sementara, Pangeran Yoning menemui Byungju di sebuah tempat Di sana, Pangeran menanyakan tentang kaburnya para tahanan dari penjara kerajaan Ia juga sudah mengetahui rencana Noron menekan Soron untuk memecat seorang Menteri Negara Junior Byungju yang terlihat kaget pun berusaha mengalihkan pembicaraan Pangeran Yoning Tetapi, Pangeran Yoning akan merangkap seorang penjahat yang kabur Ia berniat melakukannya untuk memberikan hadiah atas promosi Byungju menjadi seorang Arbiter Sai Hyun Bu Di rumah mendiang Inspekturan, Pak Munsu terlihat marah karena ia dan teman-temannya sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk menelusuri lebih lanjut kematian dari Inspekturan Yauji mengatakan bahwa Pangeran Yoning masih bertahan melanjutkan hidup Ia pun meminta untuk melupakan Pangeran Yoning Di sebuah tempat di mana Pak Munsu akan melakukan ujian Para peserta terlihat berbondong-bondong memasuki tempat Begitu pintu dibuka Pak Munsu pun langsung menerobos gerombolan orang di sana Ia terjatuh dan kemudian ditolong oleh seseorang Berpindah ke Pangeran Yoning Ia mendatangi dan memberikan Dal Moon beberapa keping koin karena telah berhasil menangkap orang yang Pangeran Yoning inginkan Dal Moon memberitahu Pangeran Yoning tentang kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan Yauji dan Pak Munsu Hal itu pun ditepis olehnya Sang Pangeran mengaku telah mengkhianati mereka Di aula utama istana, para Perdana Menteri Noron meminta Raja Gyeongjong untuk memberi hukuman mati dari seseorang yang melakukan permintaan kepada Sang Raja dari luar istana Di kantor Noron, Tuan Min mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya untuk menentukan Raja berikutnya Terkhususnya untuk Noron sendiri Di kantor kerabat kerajaan, petugas mengatakan bahwa Pangeran Yoning harus segera pergi ke Muhakuan Hal itu untuk menyambut kedatangan utusan dari dinasti King Sesampai disana, Pangeran Yoning terkejut karena Pangeran Milpung juga berada disana Ia juga menganggap Pangeran Milpung lah yang memanggil dirinya melalui utusan Pangeran Milpung mengatakan dirinya akan menjadi Raja nantinya Pangeran Yoning yang mendengar itu pun marah dan mengacungkan pedang ke arah Pangeran Milpung Di kantor Sah Hyun Bu, Pangeran Yoning bertemu arbiter Byung Ju untuk meminta penyelidikan korupsi keluarga kerajaan Ia berpesan melalui Byung Ju untuk Tuan Min agar menemuinya sebelum terlibat dalam masalah Di saat keluar dari sana, Pangeran mendengar sebuah pergerakan dari belakangnya Ia pun mencoba mengikuti masu orang itu Sempat ketahuan, wanita itu melakukan perlawanan terhadap sang Pangeran Dan ternyata, wanita itu adalah Hyoji yang sedang menyamar untuk mengambil berkas milik Inspektur Han Para penjaga yang berada di luar curiga mendengar gerak-geri mereka di dalam ruangan R-ship Lalu, Pangeran Yoning menyuruh Hyoji untuk bersembunyi Di kediaman Tuan Min, Byung Ju memberitahu bahwa Pangeran Milpung telah kembali Dan ia memiliki sesuatu yang tak bisa ditolak oleh Noron Tuan Min justru meminta Byung Ju untuk mengatasi masalah tentang para tahanan yang kabur dari penjara Berpindah ke Muhakuan Kepala Kasim dari utusan King datang untuk menyapa Raja Gyeongjong Ia mengaku di perjalanan ditemani oleh temannya Dan ternyata itu adalah Pangeran Milpung Para menteri yang ada di sana pun terlihat bingung dan terkejut dengan kembalinya Pangeran Milpung Tuan Min pun geram karena rencana baru Pangeran Milpung Tiba-tiba Pangeran Yoning datang Ia memberitahu Tuan Min yang seharusnya datang lebih awal kepadanya Menanyakan kepada Tuan Min apakah dirinya butuh seorang Pangeran yang bersedia untuk menjadi Raja Di Muhakuan, Pangeran Milpung menawarkan diri untuk menunjukkan tarianya di depan Raja Gyeongjong Sang Raja pun mempersilahkannya Di tengah-tengah pertunjukan, Sang Raja terkejut dengan kedatangan Pangeran Yoning Di jalanan pasar, Pak Munsu percaya diri akan mendapatkan peringkat pertama di ujian masuk Sahyeon Bu Ia dan teman-temannya pun langsung bergegas menuju ke tempat papan pengumuman Setelah dilihat, ternyata tidak tercantum namanya di sana Pak Munsu terlihat tidak percaya dengan hasil itu Ia pun meminta teman-temannya untuk memeriksa kembali Berpindah ke kantor Sahyeon Bu Inspektur Byung Ju menanyakan kepada pemimpin Ju tentang penutupan kasus penyelidikan kantor kerabat kerajaan Pemimpin Ju pun mengaku telah melakukannya atas perintah dari Byung Ju Setelah itu, ia pergi ke rumah Pangeran Yoning Byung Ju menganggap kasus korupsi keluarga kerajaan hanya menjadi alasan Pangeran Yoning Agar kasus kantor kerabat kerajaan ditutup Pangeran Yoning mengatakan korupsi itu dilakukan Pangeran Angye Dimana pangeran itu dipilih Tuan Min menjadi raja selanjutnya Byung Ju pun mengatakan Tuan Min tidak akan tinggal diam jika Pangeran Yoning terlibat dalam kasus korupsi itu Di sebuah tempat hiburan, pihak Noron berkumpul di sana Mereka terlihat sedang kacau setelah melihat kembalinya Pangeran Milpung Tak lama kemudian, Tuan Min datang Melihat Perdana Menteri Kim yang marah-marah Ia pun langsung mengusirnya dengan cara halus Hal itu guna menyelamatkan reputasinya agar tidak buruk Tuan Min juga geram dengan selir Perdana Menteri Ia menyuruhnya untuk menanyakan tentang orang yang mengatur istana pusat untuk Pangeran Milpung Di perkumpulan fraksi Noron, Tuan Min tidak percaya korupsi Pangeran Angye terungkap di saat Pangeran Milpung kembali Permasalahannya adalah mereka tidak punya calon raja lain untuk dicalonkan Salah satu pejabat Noron pun mengusulkan Pangeran Yaoning menjadi raja berikutnya Sontak para pejabat lain pun tidak percaya Karena Pangeran Yaoning sendiri berasal dari kaum rendahan Dalmun dan Tuan Min bertemu di sebuah tempat Tuan Min memintanya untuk mencari tahu tentang hal yang dilakukan oleh Pangeran Yaoning Ia mengatakan Pangeran Yaoning bisa saja lebih berbahaya daripada Pangeran Milpung Di sebuah pelabuhan, Pangeran Yaoning menemui kawan lamanya yang ditugaskan untuk mencari lembar jawaban penting Ia memberitahu temannya bahwa Pangeran Milpung telah kembali Hal itu membuatnya membantu rencananya karena Pangeran Milpung akan menghancurkan Noron untuknya Di Sukwonso atau tempat penyimpanan lembar jawaban Bak Munsu mencoba mendobrak masuk ke sana Namun para penjaga dan petugas menghalanginya Ia sendiri hanya butuh bukti dari lembar jawaban dari peserta yang lulus Agar dirinya bisa menerima di saat tidak lolos di ujian itu Penjaga lain yang baru datang pun diperintahkan untuk menyeretnya Tetapi beberapa saat kemudian, Inspektur Yun datang dan menjegahnya Asisten Pangeran Yaoning yang melihat itu langsung melaporkannya Ia memberitahu bahwa Inspektur Yun juga mengenal Bak Munsu Sang Pangeran pun mengaku tidak membutuhkan bantuan dari Bak Munsu dan Yoji Karena ia sendiri tahu rencananya sangat berbahaya Pangeran Yaoning mengatakan usaha Bak Munsu sekeras apapun akan sia-sia Dengan kecurangan jangka panjang yang terjadi di ujian negara Di hutan, Pangeran Milpung dan dinasti King berkuda bersama Pangeran Milpung menyuruh utusan King untuk menembak seekor rusa di sana Di saat akan menembak, Pangeran Milpung justru berusaha merebus senapanya Dan membuatnya menembak ke arah atas hingga membuat utusan King itu terjatuh dari kudanya Untungnya, Pangeran Yaoning datang dan menolong utusan itu Ia pun menyuruh prajurit untuk segera memanggil dokter Kepala dari King itu baru mengetahui bahwa ia adalah putra kedua dari Raja Sookjong Di saat akan pergi, Pangeran Milpung mencoba menghampiri Pangeran Yaoning Dia penasaran dengan yang Pangeran Yaoning katakan terhadap utusan King Pangeran Yaoning pun mengatakan bahwa ia juga akan memburu tahta sebagai Raja selanjutnya Di kantor Sayonbu, seorang petugas meminta semua orang di sana untuk fokus menyelidiki Pangeran Milpung Begitu juga di biru kepolisian Seorang arbiter memerintahkan untuk melacak semua korupsi dan kejahatannya hingga ke akar-akarnya Asisten Pangeran Yaoning juga memberitahunya bahwa Sayonbu sedang menyelidiki Pangeran Milpung Pangeran Yaoning meminta asistennya untuk berbicara kepada Pyongju Bahwa tahanannya akan ia serahkan pada malam hari Di tempat Dalmun, Pangeran Yaoning menjemput seorang tahanan yang diminta oleh Pyongju Di saat melewati sebuah hutan, terlihat segerombolan orang dari belakang yang mengikuti Pangeran Yaoning Ia pun berhasil menemui Pyongju di sana Pangeran Yaoning pun berniat untuk membunuh tahanan itu Tiba-tiba anak panah pun melesat di lengannya Dia menyuruh Pyongju untuk membawa kabur tahanan itu Sementara Pangeran Yaoning berusaha untuk melawan orang-orang itu Yoji datang untuk membantu Pangeran Yaoning Di sisi lain, Pyongju yang membawa tahanan itu dicegat oleh Pangeran Milpung dan prajuritnya Lalu ia melaporkan kepada Tuan Min bahwa tahanan itu dibawa oleh Pangeran Milpung Di rumah Inspektur Han Bak Munsu akan memohon langsung terhadap deraja atas kecurangan yang terjadi di ujian negara Yoji yang mendengar hal itu pun khawatir jika terjadi apa-apa dengan Bak Munsu Ia juga memerintahkan Bak Munsu agar tahu tujuannya itu sebelum melakukannya Di tempat fraksi Noron, tiba-tiba Pangeran Milpung datang Para pejabat Noron pun bingung dan tergejut Setelah itu, Tuan Min keluar Pangeran Milpung memberitahunya bahwa dirinya sudah mengetahui kelemahan fraksi Noron Di istana, seorang menteri memberitahu Raja Gyeongjong bahwa Sahyeon Bu telah menghentikan penyelidikan terhadap Pangeran Milpung pagi itu Sang Raja pun acuh terhadap berita itu dan memilih untuk pergi Menteri itu pun heran bagaimana Sang Raja bisa santai di saat banyak masalah melanda di kerajaan Di tengah perjalanan, Bak Munsu nekat untuk menghentikan Sang Raja di tengah jalan Para prajurit pun menyeret dan memukulinya Tak lama kemudian, Pangeran Yoni datang ke sana Ia pun berusaha menolong dan membela Bak Munsu Tiba-tiba, Sang Raja pun mengatakan Bahwa ia bersedia mendengarkan permohonan dari Bak Munsu Di rumah Tuan Min, Pangeran Milpung meminta kepada Tuan Min untuk menjadikannya menjadi Raja Dengan itu, ia akan membunuh dan menghilangkan jejak dari tahanan itu Salah satu pejabat Noron mengabarkan sebuah pesan dari Sahyeon Bu Di kantor Sahyeon Bu, Tuan Min memprotes kepada Inspektur Yun tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh para pejabat Noron sebelumnya Ia menganggap hal itu adalah kesalahan besar dalam penyelidikan Tetapi, Inspektur Yun tetap tegas Ia mengatakan Sahyeon Bu adalah tempat di mana kejahatan diproses sesuai hukum Sementara di sebuah tempat, Pangeran Yoni memberitahu Raja Gyeongjong bahwa Noron akan segera goyah dan terpecah Dan cerita pun selesai Terima kasih guys, silahkan kalian tunggu part selanjutnya